Nyaaaw, kita datang lagi Hello guys, gue bukan Just No Limit Aduh, beda game dibully Satu game yang sama tapi beda Sultan sama enggak dibully Satu pro player satunya no player dibully Gimana ya? Gak ngerti lagi gue Dan selamat datang di PUBG Mobile di Indonesia Dan di video kali ini kita bakal membahas soal settingan Dan juga tips bermain di mode first person perspective Atau yang lebih kita kenal dengan sebutan FVP Jadi teman-teman, belakangan ini kita harus sepakat Kalau komunitas PUBG Mobile itu di Indonesia makin besar ya Makin banyak grup dan juga forum yang dipakai Untuk mereka nongkrong gitu ya Selain nongkrong, mabar mereka juga harusnya bisa dapet solusi ketika ada problem gitu ya Jadi selain teman-teman untuk seru-seruan mereka juga bisa sharing Tapi yang terjadi adalah sebaliknya Ya gitu guys, jadi belakangan ini gue lagi sering banget mantengin komunitas Ataupun grup dari PUBG Mobile yang ada di Indonesia Cuman bener-bener di luar dari ekspektasi gue ya Karena di awal gue mikir Oke, ketika komunitasnya besar, ada wadahnya Berarti mereka bisa main bareng, berarti mereka bisa sharing Ketika ada masalah apa-apa pasti bisa cepat terselesaikan Tapi yang terjadi, no Yang terjadi malah sebaliknya Beda game, mereka saling bully Masih satu game tapi beda sultan dan gak sultan Juga mereka saling bully Apalagi kalau ada no player dan juga pro player Mereka juga saling bully Padahal menurut gue harusnya semuanya saling bersinergi Gimana caranya biar PUBG Mobile itu bisa long last gitu ya Masih tetap ada gamenya sampai dalam waktu jangka yang panjang Kalau seperti ini, aduh gak ngerti lagi gue Oke lah semua teman-teman jangan jadi kaum pantatipis ya Jangan jadi kaum-kaum yang bebal gitu ya Kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng tentang PUBG Mobile Oh iya sambil jalan gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini Buruan subscribe karena gue bakalan update soal info terbaru di PUBG Mobile Dan juga game-game yang lagi hype lainnya Thank you untuk teman-teman yang udah DM di Instagram Dan juga yang udah join di Discord dan ngobrol dan sharing bareng tentang PUBG Mobile Pokoknya buat kalian yang nemuin bug atau info terbaru di PUBG Mobile Jangan sungkan untuk sengkol gue di DM ataupun di Discord Biar kedepannya bisa kita ulas dan pelajari bareng-bareng Oke kalau gitu langsung aja kita bahas Tapi sebelum gue mulai videonya seperti yang gue bilang kemarin Karena ini sudah masuk di weekend Jadi buat kalian yang pada nanyain kapan kita mau bikin custom room lagi Jadi nanti malam bakal ada custom room Dan biar lo pada ketinggalan Pastiin kalau lo pada itu udah follow Instagram gue ya Di atrizalmu Karena gue bakal update untuk room ID dan juga pasportnya nanti di Instastory ataupun Snapgram Gitu ya Jadi yang belum follow, buruan follow deh Sekarang kita balik lagi untuk ngebahas soal tips bermain di modo FPP Atau First Person Perspektif Untuk player yang baru banget mainin PUBG Mobile Pasti sedikit kaget ya Karena untuk view-nya itu bener-bener beda antara yang FPP dan juga TPP Nah, jadi dalam settingan di PUBG Mobile itu Sebenarnya ada satu fitur yang kalau kalian bisa memanfaatkan ini sangat-sangat bermanfaat ya Jadi yang harus pertama kalian set adalah FOV Bang-bang-bang FOV itu apa? FOV itu adalah Field of View Gunanya apa? Ini berguna banget biar kalian tuh bisa punya view atau pandangan yang lebih luas ketika bermain di mode FPP Karena ketika di mode FPP Jarak pandangnya itu lebih sempit ketimbang yang mode TPP Gitu ya Nah, cara untuk atur FOV ini sangat-sangat sederhana ya Kalian tinggal pergi ke halaman setting Abis itu kalian bisa klik tab basic Setelah itu kalian scroll ke bawah Nanti bakal muncul tulisan First Person Perspektif Camera View Nah, dari situ tinggal kalian swipe rata ke kanan aja ya Jadi semuanya itu kalau nggak salah totalnya 1.03 Di set maksimal itu kalian bisa dapetin view yang sedikit lebih lebar ketimbang settingan default-nya Gitu ya Selanjutnya adalah fitur yang namanya Leaning Fitur Leaning Fitur Leaning ini sering banget gue temukan beberapa player itu nanyain di forum ataupun di group Tapi bukan dapet jawaban tapi mereka malah dapet sebuah boolean gitu ya Padahal nggak bagus seharusnya kita saling sharing Saling berbagi ketika sama-sama player tapi nggak ngerti ada settingan yang berbeda Nah, dalam mode FPP Fitur yang namanya Leaning ini sangat-sangat berguna banget ya Jadi ketika kita bertahan kita butuh yang namanya cover Dari cover itu kita pasti selain bertahan untuk melindungi kita Kita juga nggak bisa free untuk melihat musuh kita Nah, dengan fitur yang namanya Leaning ini Kita bakal bisa mantau musuh dari salah-salah coveran kita Entah itu rumah, entah itu batu, ataupun yang lainnya gitu ya Tapi fitur Leaning ini nggak bisa kita pakai kalau posisi kita sedang prone Terus Bang, berarti kalau kita nongelin kepala kita mudah di-hit dong Ya sebenernya nggak juga guys Karena ketika fitur Leaning ini diaktifkan di mode FPP Berarti lawan kalian atau musuh kalian juga bakalan ada di posisi yang sama Mereka juga harus mengaktifkan mode Leaning ini ketika mereka lock atau mau hit kalian Jadi masih sama-sama imbang lah ya Terus Bang, gimana caranya ngeaktifin fitur Leaning? Nah, sebenernya simple banget untuk cara ngeaktifin fitur Leaning ini Kalian tinggal masuk ke halaman setting Nah, pada tab basic Kalian coba cari di area situ ada tulisan pick and fire Nah, di settingan pick and fire ini tinggal kalian ubah menjadi enable Kalau udah di enable berarti fix fitur Leaning yang ada di settingan game kalian itu sudah aktif gitu ya Tips selanjutnya adalah manfaatkan fitur yang namanya free look Ada fitur kecil dalam PUBG Mobile tapi terkadang nggak dimanfaatkan oleh playernya Nah, fitur yang namanya free look ini sangat-sangat membantu banget kalau untuk di mode FPP Why? Karena dengan fitur yang namanya free look ini Kalian bisa melihat sekeliling itu hampir 180 derajat Tapi biarpun begitu, kalau di mode FPP kita nggak bisa bener-bener melihat sampai ke belakang Beda kalau di mode TPP Selain fitur free look ada juga hal yang harus kalian perhatikan Yang pertama adalah perhatikan musuh saat terjun dari pesawat Nah, dalam situasi seperti ini kalau kalian jeli sebenarnya kalian bisa manfaatkan momennya Karena ketika kalian melompat dan turun dari pesawat Kalian masih akan berada di mode TPP tapi hanya untuk sementara Nah, dalam timing yang seperti ini kalian bisa gunain itu untuk nemuin musuh Atau kalian bisa cross check di mana keberadaan musuh kalian Ini waktunya singkat banget jadi kalian bener-bener harus bener-bener perhatikan dengan menggunakan fitur free look yang tadi ya Dan ketika kalian sudah tahu posisi musuh kalian Buruan ambil loot atau ambil posisi yang aman Karena ketika kalian sudah mendarat mode kalian itu sudah kembali ke mode FPP Di mana jangkauan atau jarak pandang kalian sudah terbatas Gitu Tips terakhir adalah main di mode 2 ataupun di squad Karena sebenarnya sadar atau tidak ketika kalian main di mode 2 ataupun di squad Itu artinya kita bisa mantau situasi yang ada di sekitar kita Makanya yang namanya komunikasi squad dalam sebuah game itu sangat-sangat penting Itu alasannya kenapa gue sangat menyerahkan kalian menggunakan yang namanya discord Ataupun fitur mic in game Dan akan lebih bagus lagi ketika kalian dengan tim kalian itu dengan komunikasi yang bagus Kalian bisa atur strategi Ada satu yang cover, ada satu yang rush gitu Jadi bisa bener-bener saling jaga satu sama lain Bahkan lebih safety lagi ketika satu tim bisa ngebagi Ada yang ngejaga di depan dan juga ada yang ngejaga ke belakang Karena dalam begitu bakal ngurangi resiko tim musuh bakal melakukan flanking Jadi gak bakalan lagi ya yang namanya istilah di bokong Overall sebenarnya semua tips ini masih basic banget Cuman yang gue sayangkan adalah PUBG Mobile ini punya komunitas yang cukup besar sebenarnya ya Cuman ketika ada masalah ataupun ada trouble yang dirasakan oleh player Kemudian dia lontar pertanyaan ke situ Mereka gak dapetin jawaban tapi malah dapetin bullian gitu Gimana ya, bingung gitu kadang Beda game saling bully gitu Satu game yang sama juga saling bully Entah karena berbeda satunya player sultan, satunya player biasa Entah karena satunya pro player, entah satunya no player gitu Ya sebenarnya semuanya juga sama aja gitu ya Toh kalian juga mainin game yang sama gitu ya Jadi intinya sih mendingan saling berbagi ketika ada yang nanya dan gak tau ya dikasih tau gitu Bukan dibully gitu aja ya Guys guys jadi tadi itu adalah settingan dan juga tips untuk bermain di mode FPP di PUBG Mobile Gue sangat-sangat menerima dan sangat-sangat mengharapkan kalian ada input dan tips lain yang bisa kalian kasih tau di kolom komentar di bawah ya Jadi biar kita sama-sama saling berbagi dan bisa belajar satu sama lain gitu Thank you banget untuk temen-temen yang sampai sekarang masih tetap support channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe Dan juga terus mantengin video-video terbaru dari channel ini Gitu aja ya guys ya, gue Rizal Mug dan sampai jumpa di video selanjutnya Tiga, dua, satu, let's go, selamat bertempur teman-teman Kita bertemu di chicken dinner nanti ya Gandes, Gandes bisa click dari sini Aman sih mrekap bisa free hit Aduh miss, miss, miss Beberapa kali miss Isi cube mulai mantap ke atas sepertinya Aman-aman aja Oke, oke, oke Wow, ternyata si Gandes sudah dapet 6 kill ya Oke, bentar, bentar Sebelum hiling dia mau coba clean dulu Oke, oke, langsung aja perang Oke, langsung aja perang Ah, nice, 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 nice Langsung diratain aja oleh Gandes Sekarang dia lagi coba untuk revive temennya Si Akagam 1 Oke, top kill sepertinya dipegang Gandes untuk sekarang ini Oh nggak, imbang Antara si Gandes sama si AC cube itu dapet 7 kill Dia nge-prone Apakah temennya ini bisa kita selamatkan Ah, malang sekali nasibnya ya Ya sudah lah, jadi kotak amal gratis gitu ya Yang looting saja oleh si AC cube Dia coba ke depan Pelan-pelan Awas, awas Free hit, free hit, free hit Sekali lagi, hit lagi Sekali hit lagi Aduh, ketutupan asap mereka sendiri ya Yuk, si Adli Maulana Adli Maulana bisa hit Ayo, sedikit lagi, sedikit lagi Aduh, sudah kenap Ternyata si Adli Maulana bisa knockin si Gandes Aduh, ternyata temennya di posisi yang sulit Oke, ini seru banget Tinggal 5 orang lagi Tinggal pertarungan si Gandes dengan Akagam Dan si Adli Maulana Adli Maulana Mereka satu spot masih rata ya Masih ada 3 ya Kalau mereka bisa atur strategi yang bagus Mungkin mereka bisa Ngeratain si Gandes dan si Akagam ya Atau mungkin sebaliknya Tapi kalau kita lihat posisinya guys Ini kayaknya bakalan manang si Aduh, nice, 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 nice Satu tembakan dari Akagam Akagam coba latihan Akagam ngopron di bawah Tapi sepertinya masih kelihatan dari atas ya Asli, ini kalau bisa si Gandes ini Aduh, hati-hati Gandes, hati-hati Gandes Gandes terikapkan di batu Akagam mulai ke depan Akagam kenal Langsung aja mungkin akan dibereskan oleh si Adli Maulana Oke, posisi mereka ini bagus banget Kalau ini si Gandes dan si Akagam bisa beresin yang di atas Beresin sekuatnya si Krishna Dan si Adli Maulana ini keren banget Karena posisi mereka udah salah gitu ya Main posisi ini masih dimenangin oleh si Adli Maulana Squad mereka bener-bener di atas Dan mereka berkumpul di belakang satu pohon gitu Oke, seru banget sih Kalau udah kecil banget dan mereka masih bertahan ya Dua squad ini ya Oke, si Gandes untung dengan batunya Oh, coba kita pantau dari sudut pandang dia ya Ini masalahnya kalau misalkan circle update Dan si Gades ini harus ke depan, udah sih Yuk coba, 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 coba Oke, si Gandes berhasil melumpuhkan satu tim dari mereka Tinggal sisa si Adli Maulana dan juga si Krishna Apakah mungkin ini temennya si Krishna ini bakal di revive oleh mereka Atau ditinggal saja Oke, tinggal Gandes ternyata Wow, wow, keren, keren Bener-bener One versus squad Dua langsung didatangkan ke Gandes Dua langsung didatang ke Gandes Dan ternyata dapet satu Apakah dapet chicken dinner? Gandes, ah Hampir saja Luar biasa, luar biasa One versus squad Tiga orang bisa rata Sayang sekali di terakhir itu Tadi bener-bener Setelah satu detik aja ya Setelah satu detik aja Harusnya tadi si Gades ini bisa dapet yang chicken dinner Wah, ini bener-bener di luar prediksi guys Ada yang bisa kita pelajari Jadi yang kita pelajari adalah permainan mereka bagus di main posisinya Bener-bener bagus Tapi, kalau untuk skill rumah yang tadi ya si Gandes ya Dengan posisi di flat ground Cuma bermodalkan batu dan asap doang Dia bisa bener-bener ngenokin one versus squad gitu ya Tinggal sedikit lagi itu pasti dapet chicken dinner Terima kasih telah menonton!